Intro Bapak ibu semuanya kali ini kami akan menyampaikan tutorial registrasi akun sitara yang akan kita gunakan untuk mengisi pada profil mysapk.bkn kita kita klik tapera kemudian kita pilih tapera.id selanjutnya kita ke portal kepesertaan yang berada pada bagian kanan atas kemudian karena kita masih belum mempunyai akun dari tapera kita pilih disini kemudian kita masukkan nip kita setelah itu kita isi nip kita kita ketik jangan sampai keliru berikutnya kita isi tanggal lahir kita setelah itu kita klik kirim berikutnya masukkan alamat email yang akan kita gunakan untuk registrasi akun tapera kita setelah itu kita klik saya bukan robot kemudian kita kirim selanjutnya kita cek pada email yang telah kita berikan tadi apakah sudah ada pemberitahuan dari tapera kita coba lihat nah ternyata kode registrasi akun tapera atau sitara telah disampaikan oleh sitara berikut kodenya kita copy dan kita pastikan ke kode verifikasi ini setelah itu terlihat kode verifikasi valid selanjutnya kita buat kata sandi kita buat kata sandi pastikan menggunakan huruf yang berkombinasi sesuai petunjuk yang ada pada registrasi pipita pera ini baik angka huruf kecil maupun huruf besar berikut kata sandinya yang berikutnya maksudnya berikut konfirmasi kata sandinya harus betul-betul diingat agar bisa kita gunakan untuk login kembali di akun pipita pera kita jika sudah selesai kita kirim selamat registrasi kita berhasil berikutnya kita bisa kembali ke halaman login untuk memulai nah ini ada pemberitahuan dari email sitara bahwa kita sudah berhasil melakukan registrasi oleh karena itu kita mencoba masuk ke bp tapera kita masukkan nick kita berikut kita masukkan juga kata sandi yang sudah kita buat sebelumnya pastikan kombinasi huruf dan angka sama dengan sandi yang telah kita buat sebelumnya setelah itu kita klik masuk berikutnya ada pemberitahuan bagaimana persyaratan umum pendaftaran program tapera kita lihat-lihat kita baca kita cermati kemudian apabila kita ingin mendownloadnya bisa kita download dan selanjutnya kita bubui tanda tangan kita atau presi tujuan kita dengan mencentang kemudian kita klik setuju berikutnya kita update data diri kita kita mulai dari nomor ponsel kemudian prinsip bank kita kita lihat data-data yang ada di sini apakah sudah benar jika salah jika salah mari kita ubah kita nyalakan warna biru nya tadi berikutnya status perkawinan kita isi sesuai dengan keadaan kita nama istri kita atau nama suami kita bagi yang perempuan kemudian kita masukkan nick dari pasangan kita berikutnya kita pelan-pelan mengisi nick pasangan kita jangan sampai salah selanjutnya kita klik jumlah anak yang kita punya tanggal lahir anak pertama kita isi dan tanggal lahir anak kedua juga kita isi kita pastikan bahwa kita mengisi data tanggal lahir anak anak kita dengan benar perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa pengisian nomor tapera ini pengisian akun sitara tapera ini nantinya bisa kita gunakan salah satunya untuk mengisi pada profil mysapk bkn kita berikutnya jika sudah benar kita sesuaikan data pada kolom berikutnya sesuai dengan keadaan kita memiliki rumah atau tidak jika memiliki punya siapa atas nama milik sendiri kemudian minat untuk tapera jika tidak berarti kita biarkan tidak kemudian nama bank nantinya ketika kita sudah purna uang kita akan dimasukkan pada bank apa dari tabungan tapera kita kita cari dengan benar sesuai dengan tabungan yang kita punya atau rekening tabungan yang kita punya ini saya mencoba mencari bank yang sesuai dengan tabungan atau rekening yang kami punya kita pilih jika sudah cocok kita masukkan nomor rekening dari bank tersebut kami ingatkan lagi pastikan nomor rekening bank kita entry dengan benar selanjutnya jika sudah kita entry kita isi kolom-kolom ini nama pemilik pada rekening nama ahli waris statusnya sebagai apa ahli waris tersebut kita tentukan misalkan sebagai istri kemudian kemudian kita isi ponsel dari nama ahli waris yang kita tautkan pada tapera kita dalam hal ini kami contohkan nomor handphone dari istri ini masih agak lupa nomor api istri jadi perlu mengecah terlebih dahulu berikutnya untuk setelah kita mengisi ponsel ahli waris kita isi alamat dari ahli waris tersebut selanjutnya kita submit kemudian kita lihat data data tersebut apakah memang sudah benar dari entrian entrian kita barusan jika sudah benar maka bisa kita simpan namun kita harus mencermati dengan hati-hati apakah data yang sudah kita entri tersebut sudah memang benar setelah selesai dan sudah benar bisa kita klik simpan teman teman teman